Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semua Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat Tetap semangat mengikuti proses pembelajaran hari ini Meskipun proses pembelajaran masih kita lakukan secara daring Nah pada hari ini kita akan belajari PS Ilmu Pengetahuan Sosial Ada pun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah Kependudukan dan Kebudayaan Indonesia Seperti biasa Selama satu jam ke depan kita akan belajar IPS Dengan ibu Tetap perhatikan video pembelajaran kita sampai habis Nah materi kita pada pertemuan kali ini mengenai kependudukan dan kebudayaan Indonesia Ada pun materi kita yang pertama yaitu jumlah penduduk Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun akan selalu mengalami perubahan Nah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah disebut dengan dinamika penduduk Nah ini contoh hasil sensus penduduk tahun 2020 Nah ada pun hasil sensus penduduk pada tahun 2020 Ini anak-anak ibu bisa perhatikan pada gambar yang terdapat dalam penayangan video ini Jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2020 itu sebanyak 270,20 juta jiwa Kemudian terdapat persentase penduduk usia produktifnya sebesar 70,72% Rasio jenis kelaminnya sebesar 102 Kemudian laju pertumbuhan penduduk pertahun itu rentang tahunnya mulai dari tahun 2010 sampai 2020 itu Laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,25% Kemudian persentase penduduk lansianya itu sebanyak 9,78% Nah pulau jawa dengan konsentrasi penduduk terbesar itu sebanyak 56,10% Nah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk Yang pertama itu adalah kelahiran Nah kelahiran poin yang pertama ini pengukuran tingkat kelahiran sulit untuk dilakukan Karena bayi-bayi yang meninggal beberapa saat setelah kelahiran sehingga tidak dicatatkan sebagai lahir mati Tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu kelompok penduduk tergantung pada struktur umur Alat kontrasepsi, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi Faktor yang kedua adalah kematian Ada beberapa tingkat kematian yaitu tingkat kematian kasar dan tingkat kematian khusus Tingkat kematian kasar adalah banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut Nah sedangkan tingkat kematian khusus dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang pertama adalah umur, kemudian jenis kelamin, dan yang terakhir adalah pekerjaan Kita masuk faktor yang ketiga adalah migrasi Nah migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya Yang melewati batas administrasi Baik yang menetap maupun hanya sementara Nah migrasi penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu migrasi internal dan migrasi internasional Migrasi internal itu adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara Sedangkan migrasi internasional perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat lainnya antar negara Nah migrasi internal itu ibu bagi ke dalam dua bagian Yang pertama adalah urbanisasi dan transmigrasi Oke kita masuk materi yang selanjutnya Persebaran penduduk Persebaran atau distribusi penduduk adalah Bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya Nah anak ibu bisa perhatikan gambar peta yang terdapat dalam penayangan video ini Nah coba perhatikan peta persebaran penduduk Nah pulau Sumatera itu jumlah penduduknya itu sebanyak 55 juta jiwa atau 21,15% Kemudian di pulau Kalimantan sebanyak 15 juta jiwa atau 6,7% Sulawesi sebanyak 19 juta jiwa atau 7,34% Kemudian Jawa 149 juta jiwa atau 57,12% Kemudian ada pulau Papua sebanyak 4,1 juta jiwa atau 1,60% Nah faktor penyebab persebaran penduduk itu terbagi menjadi 5 bagian Yang pertama adalah faktor fisiografis Nah faktor fisiografis ini adalah kemampuan fisik suatu wilayah Sangat berpengaruh terhadap kepadatan penduduk Nah setiap orang pasti akan memilih daerah yang memiliki sumber air yang baik Kemudian daerahnya datar, kemudian tanahnya subur dan lain sebagainya Nah selain itu kondisi cuaca dan iklim juga akan mempengaruhi aglomerasi penduduk Daerah yang cuacanya sangat, anomalinya relatif stabil, lebih memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal Faktor yang kedua adalah faktor biologis Nah faktor biologis ini maksudnya adalah tingkat pertumbuhan penduduk suatu wilayah berbeda-beda Angka fertilitas yang tinggi dibanding mortalitas akan membuat suatu wilayah semakin padat Faktor yang ketiga adalah faktor kebudayaan dan teknologi Nah pada faktor yang ketiga ini perubahan pola pikir masyarakat mengakibatkan berkembangnya kondisi fisik suatu wilayah Nah hal tersebut akan menjadi magnet bagi masyarakat di luar untuk datang dan mengadu nasib di wilayah tersebut Nah faktor yang keempat adalah faktor ekonomi Daerah yang pembangunannya sangat pesan akan menarik kaum urban untuk datang dan bekerja di sana Berbagai peluang kerja yang banyak akhirnya mendorong kepadatan penduduk di kota besar seperti Jakarta Kemudian faktor yang kelima atau yang terakhir adalah faktor kesalahan tata ruang kota Nah pembangunan saat ini lebih mengarah kepada urban oriented dibanding rural oriented Sehingga pertumbuhan penduduk lebih besar di kota sedangkan di pedesaan menjadi tidak berkembang Nah hal ini berdampak pada arus urbanisasi yang besar dan desa menjadi kekurangan penduduk Masuk materi selanjutnya adalah dampak Persebaran penduduk Persebaran penduduk antara kota dan desa yang tidak mengalami keseimbangan Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu Nah urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya Akhirnya menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup Yang pertama itu adalah pemukiman liar Nah anak-anak ibu biasa sering nonton berita di TV Nah di Jakarta itu paling banyak ditemukan pemukiman liar Yang kedua adalah sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah Baik oleh masyarakat maupun pabrik-pabrik industri Nah anak-anak ibu bisa perhatikan gambar yang kedua Akibat persebaran penduduk yang tidak merata Yang ketiga adalah polusi udara Nah terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan ataupun asap industri Dan yang keempat adalah timbulnya berbagai masalah sosial Seperti pencopetan, kemudian pencurian, dan lain sebagainya Nah materi kita yang selanjutnya adalah komposisi penduduk Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu Informasi tentang jumlah penduduk akan lebih bermakna untuk kepentingan tertentu Dengan mengelompokkannya berdasarkan kriteria tertentu Nah terdapat beberapa jenis komposisi penduduk Yang pertama adalah komposisi berdasarkan umur atau jenis kelamin Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin Dapat digambarkan dalam bentuk grafik balok yang dibuat secara horizontal Yang disebut sebagai piramida penduduk Nah piramida penduduk dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan Antara jumlah laki-laki dan perempuan Jumlah tenaga kerja dan struktur penduduk suatu negara dengan cepat Nah komposisi penduduk ini terbagi menjadi Tiga bagian Yang pertama adalah piramida penduduk muda Nah piramida penduduk muda bagian dasarnya itu Besar Makin ke puncak makin sempit sehingga membentuk limas Hal ini menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh Jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian Nah piramida penduduk muda biasanya terdapat di negara berkembang Seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India Ciri-ciri piramida penduduk muda Yang pertama adalah sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda Kelompok usia tua jumlahnya sedikit Tingkat kelahiran bayi tinggi Dan pertumbuhan penduduk tinggi Nah coba anak ibu perhatikan Gambar pada penayangan video berikut ini Tadi seperti yang ibu sampaikan Bagian dasarnya itu lebar Kemudian makin ke puncak makin sempit Nah perhatikan ya yang warna biru ini adalah laki-laki Kemudian yang warna merah ini adalah perempuan Nah garis vertikal ke atas ini Ini merupakan usia 0-4 tahun Usia 0-4 tahun Kemudian usia 5-9 tahun 10-14 tahun Dan lanjut pada usia 75 tahun ke atas Artinya jumlah penduduk yang berusia tua Lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk usia produktif Yang kedua adalah piramida penduduk tetap Nah piramida penduduk tetap ini Bentuk piramida ini bagian atas dan bagian bawahnya itu hampir sama Sehingga berbentuk seperti granat Hal ini menggambarkan bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian Jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan usia dewasa Piramida penduduk tetap biasanya terdapat di negara maju Seperti Singapura dan Jepang Ini contoh piramida penduduk tetap Nah coba anak ibu perhatikan pada penayangan gambar berikut ini Usia muda dengan usia tua itu Ukuran piramidanya itu hampir sama Artinya usia, artinya angka kelahiran maupun angka kematian itu jumlahnya hampir sama Yang kedua adalah piramida penduduk tua Nah piramida penduduk tua ini di bagian bawahnya kecil dan di bagian atasnya besar Sehingga berbentuk seperti batu nisan atau kebalikan dari piramida penduduk muda Hal ini menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih pesat dibandingkan angka kematian Artinya jumlah kelahirannya lebih sedikit dibandingkan jumlah kematian Jumlah penduduk mengalami penurunan Jumlah penduduk tua biasanya terdapat di negara Jerman, Swiss, dan Belgia Nah coba anak ibu perhatikan gambar piramida berikut ini Jumlah kelahirannya lebih kecil dibandingkan jumlah kematian Nah yang kedua adalah komposisi penduduk menurut bidang usaha Aktivitas proekonomian negara akan tergambar dari bidang usaha yang digeluti oleh penduduknya Negara-negara miskin dan berkembang biasanya lebih banyak dari penduduknya yang bekerja dalam bidang usaha pertanian Sebaliknya negara maju lebih banyak penduduknya yang bekerja dalam bidang perdagangan, jasa, dan industri Nah perhatikan tabel berikut ini komposisi penduduk menurut bidang usaha Yang pertama adalah tabel yang pertama adalah lapangan pekerjaan Kemudian tahun ibu dapat contohnya ini Komposisi penduduk pada bidang usaha Rantang tahunnya dari 2008 sampai 2011 Ada pun jenis lapangan pekerjaannya Yang pertama adalah pertanian tanaman pangan Pada tahun 2008 Kemudian 2009, 2010, dan 2011 Nah perhatikan dari tahun 2008 sampai 2011 Jumlah pertanian tanaman pangan itu selalu mengalami peningkatan Yang kedua adalah perkebunan Nah gidang usaha perkebunan ini Mengalami penaikan Juga mengalami penurunan Pada tahun 2011 Kemudian jenis usaha yang ketiga adalah perikanan Nah perikanan selalu Oh juga tidak relatif Pertama Pada tahun 2009 itu mengalami kenaikan Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 Nah jenis usaha yang keempat adalah peternakan Nah ibu bisa perhatikan tabel berikut Siklusnya masih sama mengalami penaikan maupun penurunan Kemudian pertanian lainnya Industri pengolahan Konstruksi Perdagangan Angkutan dan komunikasi Jasa dan lain sebagainya Ini beda usaha Yang ada pada tahun 2008 Sampai tahun 2011 Komposisi penduduk menurut pendidikan Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu negara Negara akan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia Yang tinggal di negara tersebut Penduduk negara maju biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi Sebaliknya dibandingkan dengan penduduk yang ada di negara-negara berkembang Ataupun negara miskin Nah ukuran untuk melihat pendidikan suatu negara itu Dilihat yang pertama adalah rata-rata lama sekolah Artinya apakah dia sekolah mulai dari tingkat SD sampai tingkat sarjana Yang kedua angka melek huruf Dan yang ketiga adalah angka partisipasi sekolah atau APS Tabel berikut ini komposisi penduduk menurut pendidikannya Yang tidak sekolah di kota sebanyak 5,3% Sementara di desa sebanyak 13,0% Belum taman SD di kota sebanyak 16,9% Sementara di desa sebanyak 30% SD sebanyak 27,5% Sementara di desa sebanyak 36,2% Tingkat SMP di kota sebanyak 19,2% Sementara di desa sebanyak 12,3% SMP sekolah menengah 52,2% Sementara di desa adalah 7,7% Kemudian sarjana S1, S2, S3 di kota sebanyak 3,4% Sementara di desa hanya 0,4% Nah baiklah sampai disini dulu materi yang ibu sampaikan pada pertemuan kali ini Semoga anak ibu semua dapat memahami materi yang ibu sampaikan pada hari ini Seperti biasa tugas akan ibu berikan di Google Classroom Silahkan kembali ke Google Classroom kita masing-masing Kemudian selamat mengerjakan tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya